Hai baiklah hari ini saya coba share mengenai cara memindahkan file dari HP satu ke satunya lagi ya di sini saya menggunakan dua HP tadinya rencananya saya ingin memindahkan video ini ke komputer dulu baru dari ke HP tapi karena putus di jalan terus akhirnya aku menggunakan cara ini buat kalian yang kebetulan pengen tahu gimana sih cara memindahkan file menggunakan aplikasi IC share saya akan coba bagikan tutorialnya ya ini belajar dari pengalaman karena sebetulnya saya ingin mengedit video ini dan saya ingin pindahkan ke HP satunya lagi tapi malah komunikasi saat transfer file melalui USB kabel malah putus terus akhirnya menggunakan cara ini nah buat kalian yang ingin tahu tutorial ini kalian simak terus videonya ya oke di sini saya akan memindahkan file dari HP Vivo ke HP Samsung karena rencananya saya ingin mengedit videonya di HP Samsung ini ya sebagai langkah awal saya download dulu aplikasi IC share nya di sini saya buka aplikasi Playstore ya Google Playstore kemudian saya buka untuk HP Vivo nya file manager saya cari dulu file manager di sini selain kita bisa memindahkan video kita juga bisa memindahkan aplikasi ya dari HP Vivo ini ke HP Samsung di sini saya ingin memindahkan file video yang sudah saya rekam ke HP Samsung nya saya download dulu aplikasi IC share oke saya buka dulu aplikasi nya ini sudah terdownload kita pilih setuju saja di sini kita pilih transfer file dulu kita pilih terima tetapkan sekarang kita aktifkan kita pilih kembali kita pilih kembali kita pilih kirim kita tetapkan supaya aplikasi ini bisa bekerja sempurna ya atau maksimal di HP ini tanpa harus setting lagi nantinya oke karena kita akan menerima file kita pilih terima oke Nah kita ternyata Hai kita pilih kiri Pilih api canguru hai 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 kita pilih kirim atau share Hai bAUJ aplikasi IC share ya sekarang kita aktifkan kita akan menyekan barcode nya oke kita scan barcode nya ya proses berhasil ya menyambungkan ya kita konfirmasi ini proses mengirim file ya ini saya mengirim file video jadi nantinya video ini akan saya edit jadi kita tidak kesulitannya kalau harus memindahkan file lewat komputer lagi pindahkan ke komputer pertama terus kemudian pindahkan lagi ke HP nya jadi kita cukup memindahkan file ini langsung dari HP ke HP ya oke transfer file nya cukup cepat ya ya sudah terkirim ya selain dari video ini saya juga akan memindahkan file lainnya kita coba file lainnya kebetulan ada video yang sudah aku rekam tadi melalui screen recorder jadi ceritanya mau saya edit kalau sudah terhubung dengan HP nya ini akan prosesnya akan langsung ya kita tidak perlu scan barcode lagi kita coba lagi ya disini saya akan coba untuk memindahkan aplikasi ya saya coba dulu cari ya disini saya akan memindahkan satu aplikasi untuk mencoba ya jadi kita tidak perlu download melalui playstore micet kayaknya coba aplikasi yang lain ya saya cari dulu aplikasi yang jas kiranya kita pilih transfer file dulu kita buka si saya transfer file disini saya akan mencari aplikasinya melalui si share ya nah saya akan memindahkan aplikasi ini contohnya ya kita kirim kita scan lagi barcode nya ya ya kita tunggu proses aplikasinya yang akan dikirim kita konfirmasi dulu di HP satunya selain aplikasi yang bisa kita pindahkan video musik mungkin juga kita bisa pindahkan ya kita bisa kirim langsung jadi kita tidak perlu menggunakan bluetooth mungkin karena bluetooth sudah usang ya jarang yang orang memakai bluetooth ya untuk transfer file di jaman modern ini banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk segedar men transfer file ya dari HP satu ke satunya oke saya install dulu aplikasinya oke kita cek ya apakah aplikasinya sudah terinstall ya sudah terinstall ya mudah ya menggunakan aplikasi si share ini untuk transfer file ini transfer file Baiklah mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati